Yakin? Kasat Lantas Polaris Nunukan AKP Arofik Aperlian mengakui, hal itu bertujuan guna meningkatkan pelayanan di tengah hari kemerdekaan. Selain itu, ia juga menginformasikan jika saat ini untuk pelayanan SIM baru yang sempat mengalami gangguan terpusat se-Kalimantan Utara, kini sudah dapat berjalan normal. Namun, kita memberikan apresiasi kepada masyarakat dengan cara yang kita memberikan pelayanan terbaik. Kita coba layarnya dengan cepat, kemudian kemarin ada masalah jaringan khususnya pembuatan SIM yang baru, tapi untuk tempat panjangan kita pun masih ngejar. Tui Muhammad melaporkan